assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semua gimana gairah belajarnya masih ada biar kita sudah loya tapi gairah senyum masih ada ya ada berapa yang hadir hari ini ada berapa orang yang hadir 19 ada yang tidak hadir berapa orang kalau dia hadir cuma ada penugasan itu tugasnya mulia anak ya makanya itu guru juga punya kebijakan ya ketika itu perbantuan membantu program sekolah maka dipertimbangkan anak itu sebaiknya nilainya diperbaiki itu ya oke apa pelajarannya sekarang pendidikan Al-Quran sampai dimana akhir bahasa surat atin sudah kalian tulis semua sudah sudah pernah bapak jelaskan isinya udah ya kalau terjemahannya sudah 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 kalian sudah pernah membuka membaca dengan artinya sudah di rumah sudah ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa isinya Quran surat atin ada HP Android kalian semestinya dipakai dimanfaatkan dan tanpa dengan disuruh pun secara sadar bahwa kalau pokok bahasan agama itu atau Al-Quran pasti ada tugas menulis ayat ya kan kemudian kosa kata terjemahannya kemudian isi kandungannya apalagi hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran ayat-ayat tersebut apa gunanya kita mempelajari hukum tajwid agar tidak salah makna yang panjang dipendekkan yang tebal ditipiskan maknanya bisa berubah apalagi merubah makam hurufnya haa hukum tajwid agar itu mendor ah kayak mengeluh tapi ya kita punya bahasan terakhir tentang Quran surat al-mu'min ayat 1-11 Quran Surat Al-Anfal Ayat 2 sampai 4 Dengan Quran Surat Taubat Ayat 17 Isinya itu Bertagam birah bagi orang yang beruntung Ya Ketermas dalamnya adalah Ciri orang yang beriman Itu bahasan terakhir kita Ya Baik anak-anak semua sudah siap belajar? Ya Pak Ada yang sudah hafal Quran Surawatin? Sudah ada yang menghapal Angkat tangannya? Yang sudah menghapal Hapalannya 100 nilainya Sudah Ya kan kalau hafal kan begitu Biar tutup mata, tutup telinga Tetap ini bisa komat kamit Wa tini, wa zaytuni, wa turisinin Wahada al-balad al-amil Laqad halakna al-insan Fii ahsan taqwim Suma radadna Asfal safilina Illa Illa Alladzina Aman Wa amilu Saliha Tifalah Hum Ajrum Ghairu Mabnun Alayhi sallahu Bi ahkamil Hakimin Baik Artinya Juga Karena setiap Pagi itu Kita disuruh Tadarus Maka Kalau seandainya belum Biarlah itu menjadi gantinya Ya hai 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 lebih rendah lagi daripada bahkan binatang kecuali iya dan yang mana termasuk amalan yang soleh suka menolong bukan menodong suka menghibur digi gembira bukan menghina suka meringankan beban keluarga atau sadar atau keteman atau karib atau sahabatnya bukan mempersulit saling menjenguk dan saling menanyakan kabar secara langsung atau lewat digital kemudian ringan di dalam bernasehat ringan di dalam melaksanakan kewajiban rukun islam amalan-amalan soleh itu bernilai ibadah setiap yang diperbuatnya cirinya selalu di awal dengan bismillahirrahmanirrahim minum setelah tegukan alhamdulillah maka apa yang menyebabkan kamu menjustahkan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya karena tidak akan dibuka tabir keburukan bagi dia untuk berbuat melakukan hal keburukan maka amanlah orang itu karena dia mengingat Allah dan memuji kebesarannya tapi orang yang lain itu kita belum tentu apakah dia baik atau tidak tapi orang yang melaksanakan adab, akhlak insya Allah kamu akan aman dari dia maka setelah itu kita akan tarik kesimpulan ya dari urayan ini dapat diambil kesimpulan dalam surat tin ayat 1-8 yang pertama Allah bersumpah dengan tempat-tempat mulia yaitu tempat tumbuhnya tin dan zaitun di damaskus gunung sinai dan negeri meka yang kedua Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna yang ketiga bagi orang yang tak berhiman kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam neraka atau tempat yang paling rendah yang neraka kemudian yang keempat kecuali bagi orang yang beriman dan beramal soleh maka akan mendapatkan pahala yang tiada putusnya yang ini adalah surga yang kelima sebagian manusia ada yang tidak mempercaya pembalasan walaupun sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Allah adalah Hakim yang punya adil yang akan menggali mengadil perbuatan manusia telah di akhirat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton!